Hai, terima kasih sudah mampir ke varian. Selamat bergabung untuk konten gacha Higan Eruthil. Berusaha untuk mendapatkan Nuno SSR yang dikatakan sebagai healer. Dengan role healer terbaik di game Higan Eruthil untuk saat ini. Sepertinya sih ya, walaupun tier pertama-nya sudah gue miliki yaitu Leaf, tapi kita akan menunjukkan betapa sadisnya gacha di game ini. Apakah kita akan sampai kepada PT? Kayaknya kalau berdasarkan matematisnya ini jumlahnya gak nyampe nih untuk ke PT 120. Tapi kita lihat aja, rate-nya sih disini meningkat ya, 44,9. Terakhir itu gue menghabiskan sampai dengan PT itu di Gildan. Yang sekarang sudah meningkat PT-nya dan rate untuk wish 10-nya ini juga meningkat ke 44,9. Sebelumnya berapa ya? Kayaknya gak nyampe 10% ya. But anyway, kita coba habiskan resourcenya lalu setelah itu kita lanjutkan untuk mendapatkan play-nya atau kartunya Nuno. Yaitu Ojita bintang 5. Dimana chancesnya justru untuk gue mendapatkan kartu-kartu yang bintang 4 dan 5-nya itu justru malah lebih baik ya. Ini juga udah mau mencapai PT-nya. Tapi sebelum itu mari kita habiskan dengan kesempatan mendapatkan Nuno-nya itu 50% dari 2% yang tertera disini. At least itu sistemnya yang gue pahami. Yuk kita mulai saja. Ini gamenya sejujurnya gue sangat suka sekali karena secara grafis termasuk pada selera gue. Dan juga sepertinya untuk standar game jaman sekarang itu kalau bisa sih seperti ini ya. Bukan untuk gacanya tapi untuk grafisnya dan gameplay-nya meskipun grinding-nya gue perlu akui sih. Cukup memakan banyak waktu dan cukup juga effort gitu untuk nge-push di bagian atasnya. Oh my God! Langsung hoki dong di summon yang pertama. Apakah langsung mendapatkan Nuno? Kita lihat aja. Langsung mendapatkan Nuno! Oh my God! So good! So good! Ini awal yang sangat baik tapi kita lihat apakah mungkin kita untuk mendapatkan dupe untuk Nuno-nya. Dapat screamer juga. That's good! Oke. Mari kita lanjutkan lagi. Berarti mungkin kita bisa klaim ulang ya bahwa akun ini adalah akun hoki F2P untuk gacanya. Oke. Nice. Dan bahkan mendapatkan foley. Ini adalah SR ya. Hmm. Akun ini mulai-mulai terasa wangi makin ke sini-sininya. Apakah mungkin karena ia memaksa saya untuk tetap tinggal dan memainkan game ini sampai resort saya habis? Oke. PT-nya tetap masuk 10. Apakah bisa mendapatkan dupe lagi untuk Nuno? Sehingga ya kita kan kepengen ya kalau misalnya SSR kita tuh nggak stuck di bintang 3 gitu. Pengennya tuh agak ya sampai 4 lah. Syukur-syukur bisa 5 gitu. Tapi kita lihat aja seberapa beruntungnya akun hoki F2P yang kita klaim untuk menjadi akun yang wangi ini. Karena seriously sebelum-sebelumnya resource sudah ditabung-tabung. Apalagi dalam upaya mendapatkan Gildan ya. Wangi tidak sama sekali. Oh my God. Dua kali berturut-turut mendapatkan SSR. Apakah raid-nya diperbaiki? Coba kita dapat siapa lagi kali ini ya. Oke. Masih R. Oke. Saya tidak peduli dengan itu. Ada Kloar juga. Baiklah. Mireya. Lalu ada Momel. Dan mendapatkan Eluya. Oh my God. What the heck is going on? Kenapa saya mendapatkan sebuah karakter-karakter SSR-nya? Akun hoki F2P. Literally guys. Oke. Oke. Apakah tetap mendapatkan SR? Oke. Mendapatkan Eluya di sini. Kita push terus aja ya. Apakah bisa mendapatkan yang lainnya? Ini adalah yang tanggal terjauh kan? Ya. Tanggal 27. Yang ini tanggal 20. Eluya bahkan band rest sudah tidak ada. Tapi memang ya. Untuk gue pribadi yang justru lumayan punya pengalaman di game-game gacha seperti ini. Semakin kita ke belakang gitu ya. Bukan di pada early game. Itu lebih baik untuk kita tetap masih punya resource yang banyak. Kenapa? Karena chances untuk mendapatkan SSR-nya. Meskipun mungkin roster karakternya menjadi lebih banyak ya. Tapi percayalah. Justru lebih wangi. Entah kenapa. Itu selalu terjadi seperti itu aja untuk gue pribadi. Baiklah. Kita lihat lagi aja. Di summon ketiga masih menggunakan resource kartu ya. Bahkan kita belum sampai menggunakan resource berbayarnya atau currency in-game ya. Oke. Kita skip aja karena tidak ada SSR-nya. SR-nya dapet siapa? Dapet black di sini. Nice. Nice. Oke. Let's move on. Kita masih punya banyak resource. Apa ini namanya by the way? Dubrio style-nya masih 4400 ya. Kartu kita masih bisa menggunakannya. Star Sigil-nya. Ada 12 lagi. By the way disarankan untuk kamu yang melakukan Mesmerizing Maze atau Tower apapun itu. Kalau misalnya diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan shop-nya ya atau merchant-nya itu diambil. Karena disitu kita bisa beli si Star Sigil yang umu maupun yang biru untuk kartu-kartu equipmentnya secara lebih murah gitu. Diskonnya bahkan ya lumayan ya. Maksudnya hitungannya daripada kita habisin murni untuk di saat ngegacanya seperti ini. All right. Let's go. Akun OKF2P. Show yourself. Apakah memungkinkan untuk diberikan kembali? All right. Tidak ternyata. Kita skip aja dulu. Mendapatkan dia lagi ya. Yang SR Floret. Apa namanya? Untuk nge-build. Tapi jujur ya. Untuk nge-build satu karakter ke titik di mana cukup kuat. Dan bisa dibawa kepada PVP maupun itu juga dungeon ataupun story mode yang udah kesana-sana. Yang requirement-nya itu level 70-an ke atas. Itu tuh lumayan ya grinding-nya ya. Bukan hal sepele gitu. Dan mungkin nggak cocok untuk kamu yang biasa untuk auto-battling tapi tidak dibatasi sama stamina. Dan menginginkan progres yang lebih cepat daripada biasanya. In a way sebenarnya F2P friendly kah game ini tidak sepenuhnya. Tapi perlu diakui secara kualitas grafik, title systemnya semuanya menyenangkan. All right. Apakah saya cuma dikasih hoki di dua summon di awal doang ya. Meskipun summonnya tuh langsung otomatis sangat bagus sekali. Dapatnya beliau lagi nih UP. Tapi kita lihat lagi aja. Oke kita udah mulai masuk ke currency. Di mana disini udah tersisa tinggal 2.900 ya. That means gue cuma bisa melakukan summon sekali lagi dan PT-nya baru separuh terpenuhi. All right. Kita lihat. Kita lihat. 1.800. Dubriostal. Oke. Apakah mungkin kali ini kita masih diberikan dupe-nya Nuno? Mari, mari, mari. Apakah teorinya juga untuk kita mau nge-gacha tuh adalah sekali aja pada saat udah dapet SSR untuk khusus game ini gitu ya. Abis itu langsung ditinggalkan aja gitu. Well, we'll see. Kali ini. Apakah saya masih diberikan kesempatan mendapatkan kuning-kuning alias emas-emas? Biru, berubah menjadi ungu, berubah menjadi tidak. Berubah sama sekali. All right. Ini ternyata agak nge-bait dan nge-trap di depan ya. Gue secara pribadi sebagai F2P man. Kita tentunya menyarankan untuk lu bisa mendapatkan SSR aja sekaligus menghemat dari material lu, dari resources lu untuk nge-gacha. Kalau udah dapet SSR di banner yang lu inginkan, yaudah. Gak usah nge-push banget untuk dapet dupe. Itu aja sih. Nah, sekarang kita akan coba dapetin di Swan Lake ini kartunya Ojita Nuno bintang 5. Mari kita lihat full infonya. Kayak ini sangat bagus untuk healer ya. Karena increase healing effect by 15%. Ini udah yang paling tinggi termasuk di antara semua kartu-kartu yang tersedia sebagai equip. Every 15 missing HP on target will increase their healing received by 8%. Jadi, meskipun gue punya lift sekarang. Tapi gue akui ya, lift itu bagus sekali sebagai damage dealer berelemental kan biru atau apa. Air kah itungannya? Tapi yang pasti untuk healingnya sendiri, gue masih agak envy dengan kekuatan yang dimiliki sama Nuno. Terutama mungkin kalau udah punya kartu equipmentnya. Coba kita lihat. Next, switch 5 star. Play rate 2%. Nah, ini nih. Sebelum PT 120 itu terpenuhi, ini yang terjadi kan. Dan mungkin karena kemarin sudah memenuhi PT-nya Gildan. Lalu gue beralih ke banner lainnya, itu masih bisa terbawa chances tingginya ya. Kita lihat aja. Dan mungkin itu juga teori yang bisa diterapkan untuk lo yang mau bergaca. Untuk, ya hitung-hitungan hemat-hemat resource lah ya. Balik lagi ya. Oke, kita gambar bentuk apa ini di sini. Bebas aja coba. Mari kita lihat apakah cukup wangi kali ini. Untuk gaca equipmentnya, alias kartunya. Baik, baik, baik. Oh, oh, oh. Ah, lihat. Ada harapan di sini. Apakah karena ini baru awal-awal menggaca? Coba kita lihat. Centina, bintang 3. Kingirl, bintang 3. Ogilia, bintang 3. Oke, Lobelia ini lumayan untuk di-exalt, alias di-awakening ya kartunya ya. Ini kan kalau awakening dia dari star atau bintang yang putih biasa ini, lalu ntar jadi emas-emas gitu. Dan menambahkan max level juga. Masih Ogilia. Come on. Mana dia? Mana dia? Satu doang nih dikasihnya nih tadi, by the way. Lihat. Oke, Lobelia yang lain. Gue udah punya ini belum ya. Here we go, Ogita Pro. Play the Bainu no. Ini equip yang paling kiri. Berarti yang terkait HP ya kalau nggak salah ya. Karena dia yang pro. Oke, oke, oke. Kita lanjutkan sampai sebisa mungkin mendapatkan satu set. Kalau bisa mendapatkan satu set, gue akan mengakui bahwa akun ini yang cukup wangi ya. Bukan rate dari gamenya yang lebih baik gitu. Mari, mari, mari kita coba bikin pola matahari kembali. Oke, satu, satu, tiga, empat. Ini nggak pernah ngaruh ya gini-ginian. Ini bukan kode rahasia. Tapi ini tetap menyenangkan untuk dilakukan. Here we go. Apakah kehokian datang pada akun ini? Biru berubah menjadi. Ungu apakah masih tidak berubah? Nah, itu kita skip aja. Alright, nice, nice, nice. Ada Obilia nyelip di situ. Selanjutnya kita akan masih gacha lagi. Oh, ini stokannya banyak ya untuk gacha. Dan sebaiknya sih kalau saran gue juga untuk kamu gacha-gacha people ya. Dikumpulin dulu aja. Kalau bisa sampai dengan ke titik PT, baru digacha sekaligus di banner yang diinginkan. Terutama kalau bannernya memiliki waktu terbatas ya kan. Itu perlu diperhatikan juga tuh. Supaya nggak kelewatan pada saat kita lagi ngumpulin PT dan malah jadinya kecewa. Mungkin masih bisa diaplikasikan PT-nya ke banner yang berbeda aja. Yuk we go, yuk we go. Yuk, yuk. Oke, berubah lagi. Sekali lagi boleh? Nggak dikasih. Skip aja dulu. Kasih dikasih. Obilia pun tidak ya. Bintang 3 biasanya gue akan jadiin bahan untuk upgrade yang bintang 4 atau bintang 5 aja. Karena rasanya lebih worth it seperti itu. Meskipun punya bintang 3 yang satu set. Kecuali memang stats atau hasil dari setnya itu nggak bisa ditemukan di kartu-kartu yang lain ya. Jadi nggak apa-apa mungkin. Kalau misalnya mau dicoba untuk diusahakan tetap pakai yang bintang 3. Oke. Kita lihat sekarang. Dengan bentuk bintang agak-agak acak aduk ini, apakah cukup fucking mendapatkan yang warna emas? Come on, let's go. Let's go. Ayo. Mungkinkah berubah menjadi emas? Nggak juga ternyata. Hai. Kita skip. Udah mau sampai di PT ya. Dan di PT-nya nadai tentu aja kita akan mengambil yang set Ojita juga. Masih bisa kan? Apa yang bisa didapat? Apa? Selected Inspiration. Oke. Bisa. Bisa dipilih. Oke. Let's go. Kita gacha sekali lagi. Here we go. Nah kemarin-kemarin juga gue sempat mencoba untuk gacha satu persatu ya. Tapi resultnya tidak semanis harapan. Dan mungkin juga memang seperti itu aja di design sama gamenya ya. Jadi rate-nya tidak sejauh itu meningkat. Karena pada saat tertera di situ 10% ada peningkatan rate, gue nggak sekaligus mempercayai karena ya liat aja 2% gitu loh. Dan setelah PT yang putaran pertama ini kan dia akan meningkat dulu nih. Ini kan rate-nya. Oke ini kan coba nyari 5 ya. Coba gue nge-gacha 5 kali ya. Lihat. Apakah lebih baik? Tapi kita skip aja. Alright. Bintang 3. Sekali lagi. Skip lagi. Masih bintang 3. Horus. Sekali lagi. Seriously ya. Tapi ya ini grafisnya sih saya sangat menyukai untuk game ini ya. Sebuah art style yang itu diapresiasi dan memang udah menjadi tren untuk game-game keluaran dari China. Untunglah kalau misalnya kedepannya kualitas grafisnya berusaha untuk di-keep ke sekualitas ini terus-menerus ya. Buat developer-developer dari sana. Here we go. Set, set, set. Jadi. Apa kedapet? What? Ya. Dapet lagi ya? Ayo. Kita ambil PT-nya dulu. Yes please. Nah. Exchange-nya nih gimana nih? Oke. Gak ada pilihan lain ya. Langsung ya. Apa random? Random. Oke. Bagaimana cara menggunakan? Selected Inspiration. Oke. Ini dia. Ini kan pro. Nah. Yang gue belum punya kan yang kedua ini ya. Oke. Bila ini. Gojita INT. Bye-bye. Berarti tinggal butuh yang terakhir itu adalah. Apa tadi namanya? Ya pokoknya itulah ya. Tinggal butuh satu lagi. Kita masih ada di sini. Seribu. Oke. Gak bisa sih. Kayaknya gak nyampe. Tapi kita gacha aja. Masih bisa 20 kali summon. Semoga cukup beruntung ya. Karena kan sudah lewatin PT ya. Oh. Tadi gue bahkan gak ngecek. Rate-nya meningkat apa enggak? Kita lihat. Harusnya meningkat sama seperti waktu pertama kali gacha Nuno tadi kan. Alright. Here we go. Naik lagi kah? Ayo. Belum. Belum dikasih. Belum dikasih. 25,1%. Oke. Better than I think. Mari kita sikat ya. Sekarang sisi sebelah sininya. Apa itu tadi? Apa itu tadi? Kok ada sedikit animasi-animasi berdebu-debu gitu? Berasap-asap? Mungkinkah? Mungkinkah 25% dihasilkan di gacha yang terakhir ini? Yes. Here we go. Here we go. Ojita yang paling kanangka. Apakah kita akan berhasil mendapatkan satu set? Let's go. Ih. Luda siapa nih? Belum pernah punya. Alright. Bintang 4 loh. Nice. Horus. There we go. Centina. Alright. Ah. Dapet duplikatnya doang. Ya ampun. Dapet duplikatnya sayang banget. Gak dapet satu set. Sulit. 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 Eh. Ya. Dapet duplikat lagi. Tapi. Dapet duplikat lagi. Harusnya tadi ya. Pas PT ditahan dulu. Digacha dulu. Dua kali lagi. Biar tau yang dibutuhkan yang mana. Ya ampun. Jangan lakukan kesalahan yang sama seperti saya ya. Jangan lakukan kesalahan yang sama seperti saya. Oke. Kita lihat dulu ya. Oke. Penawaran langsung. Kita klaim-klaimin dulu whatever this is. Ya. Rewards dan XP. Of course. Kita sudah melakukan wish. Ini juga dapet. Sekarang kita cek hasil tangkapan kita pada konten ini. Taduh. Saya kebiasaan ya. Ngeklaim-klaimin dulu sebentar. Maaf nih. Proster kita lihat. Oke. Pertama-tama adalah Nuno-nya sendiri. Kita lihat details-nya. Oke. Animasinya tuh keren gitu. Dan skill. Basic attack-nya. Oke. Nuno gently tap serta marine. Diling magic damage equal to 110-120%. Oke. Biasa ya. Nuno gains 1 stack of wind breath. Every 6 attacks. Her next attack trigger Nuno's zone. Nuno's zone adalah healing all allies by 80% dari AP-nya Nuno itu sendiri. Ini ke-trigger loh. Setiap 6 kali attack dia mengeluarkan Nuno's zone. Jadi bagus ya. Dan wind breath-nya sendiri. Increase AD dan AP by 2% up to 5%. Jadi ini memang support karakter yang bagus Nuno ini. Kita lihat buff di sini juga wind breath. Oke. Kalau yang skill satunya masih wind breath tapi memberikan physical shield. Oh mengonsumsi 2 stack of wind breath. Lalu memberikan physical shield. Oke ini harus agak pintar-pintar sih untuk menggunakan skill-nya berarti. Ultinya adalah create an aromatic zone around herself. Healing all allies within. Hmm. Bagus. 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 Jadi healing di sini. Terus di sini juga ada healing di pasifnya ya. Jadi memang dia the perfect atau the best healer support saat ini. Sepertinya at least ya. Setelah gue mencoba memakai lift juga gitu. Awakened-nya ini ya masalahnya. Jadi tidak bisa. Tapi ini phase 3-nya bisa disesuaikan ya. Gimana ada. Nah ini memberikan 2 stack of wind breath. Dad-adadadak. Oke ini. Lebih recommend ini gak sih. Ini apa? Efektif range is increased and cleanse to debuff. Ini juga bagus sih. Ini juga bagus sih. Dia juga udah kayak kalau misal mulai ngelawan musuh-musing ada debuff. Tapi jadi gak bisa terusin untuk nge-stats upgrade. dan ke fase-fase selanjutnya karena Shia tidak dapat duplikat sama Shakali itu bonus PT doang berarti tadi ya oke untuk equipmentnya yang paling dia cocok ya tentu saja adalah yang ada gambar muka sendiri yaitu ini dan satu lagi itu ini jujurnya sih normalnya gue pasti akan ya langsung aja nge-exalt ya karena dengan meng-exalt dia akan menambahkan max level daripada dan ini nambah jadi satu bintangnya ada yang kuning gitu statsnya juga meningkat jauh max play levelnya juga meningkat tapi berhubung gue punya dua healer dimana gue gak tau juga apakah akan secara konsisten menggunakan hanya satu doang mungkin satu setnya lagi gue akan keep untuk lift karena gue punya lift juga ini increase healing effect by 15% jadi memang sangat bagus untuk nge-buildnya lagi tentunya kamu akan butuh resourcenya lumayan banyak ya AP 80 aduh sayang banget kita gak punya satu set yaitu versi finnya in the end kembali lagi harus dipertimbangkan betul memang pada saat kita diberikan PT untuk memilih banget di banner mana dan di tempat kita akan nge-claim si PT-nya tersebut oke dan tadi oh iya dapet Eluia ya dapet Eluia dengan sangat hoki sekali di gacha pool yang kedua itu yang sekali 10 coba kita lihat cek stasnya Eluia yang bannernya sebenernya udah gak ada tapi malah kita dapatkan dia Eluia sang assassin dengan elemental darkness oke physical damage oke bagus each debuff on target lebih memberikan 10% more physical damage bisa sampai 5 kali skillnya memberikan debuff gak? dislocate dislocate ini debuffnya ya yang ini mungkin nah ini ada nih debuffnya disini lebih spesifik prioritas denimnya luas HP inform healing receive is reduced by 20% ah oke 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 hitungannya termasuk bagus ya lagi pula kan teman-teman yang lain juga bisa oh ini dia nih ultinya juga memberikan dark mark ini juga debuff ini juga bagus nih jadinya jadi terkait dengan semua skill-skill yang dia miliki oke then but anyway itu dia untuk konten kali ini yaitu mencoba mendapatkan Nuno dan berhasil dengan sangat mudah ya gacha Nuno nya karena sebelumnya sudah menyelesaikan PT dari Gildan balik lagi gue ingetin untuk equipnya atau kartu playnya itu memang lebih banyak tersedia resource untuk melakukan gacha kalau kamu ingin lebih efektif atau efisien sebagai F2P menggacanya itu pastikan pada saat mendapatkan PT nya dan kamu masih mau berusaha untuk mendapatkan kartu equip yang bintang 5 atau summon gacha karakter yang bintang 5 PT nya di keep aja dulu just in case ternyata kamu hoki setelahnya seperti dua ya dan yang sayangnya malah jadi kurang satu untuk melengkapi setnya terima kasih udah memberi ke konten ini sangat disyukuri dan diapresi sekali untuk kamu yang selalu memberikan donasi sub like, komen share konten dan nonton konten-konten lainnya sampai ketemu di konten selanjutnya selamat menikmati